Intro Andika Putra Pradana yang masih berumur 16 tahun menjadi korban pembegalan yang dilakukan oleh 7 orang pelaku kekerasan dengan senjata tajam. Para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikenakan pasal 3654 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup dan penjara paling lama 20 tahun. Ibunda korban berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Putri selaku ibu dari korban mengatakan permintaan maaf tidak akan diterima. Yang mau pulang itu saya suruh pulang, yang mau saya suruh pulang. Ya udah jam 11, eh jam 1 lewat 4 dia masih cetan, jam 1 lewat 8 masih cetan. Jam 1.14 itu anak saya udah dijegat, jam 1.22 abis anak saya geletak. Nggak manusiaan itu. Itu anak muda, usia muda tapi otak iblis sama setan. Dari polisi datang ke rumah saya. Harapannya apa buat pelaku bu? Harapannya hukum seberat-beratnya, nyawa balas dengan nyawa. Saya nggak ada maaf-maaf ya, nggak ada maaf-maaf. Untuk kasus anak saya nggak ada maaf-maaf. Dari Bekasi, Jawa Barat, Amarta Atalah dan Aldi Peragi melaporkan. Terima kasih telah menonton!